Ini juga Rasmaneng, kodok buduk, kodok buntel, gue udah kodok bangkok, gue udah lupa masalah lu nih tiba-tiba Lu ngapain ke Pores ngelaporin gue, ah bini lu itu juga tuh, itu bini pertama lu itu, kenapa dia ngomong bilang semeni kita Kalau ngebahas masalahnya, masalahnya aja, eh bini lu tau gak lakinya haram jadah, selalu maksa-maksa anak gue disuruh kawinin sama Kang Semir Gira-gira gue suruh anaknya dia yang kawin sama Kang Semir gak mau Tambah panas persetiran antara Nikita Mirzani dan Rasman Arief Nasution Setelah sebelumnya Rasman dan keluarganya tampol Nikita Mirzani, kini Nikita Mirzani tampol balik Rasman Arief Nasution Eh bini lu tau gak lakinya haram jadah, selalu maksa-maksa anak gue disuruh kawinin sama Kang Semir Gira-gira gue suruh anaknya dia yang kawin sama Kang Semir gak mau, gak mau, gak mau Tante emang kalian ini semua ya, bikin emosi gue memuncah Mau apa ya lu Rasman? Eh bentar ya, gue cari ide dulu nih Apa nih kata-kata yang bagus keluar dari menurut gue nih untuk menghina lu, gue tungguin, gue tungguin Sebelumnya pun Nikita Mirzani memberikan sentilan nyelekit kepada Rasman setelah Rasman mengusulkan putri Nikita Mirzani Laura Mirzani untuk segera dikawinkan saja dengan Fadel Bajide Lu cocok sama keluarga Fadel, kenapa gak lu kawinin anak lu tuh yang dua itu tuh, yang mukanya kayak blow on gitu tuh Kenapa gak lu kawinin aja tuh sama kakak-kakaknya Fadel, keluarga miskin melarat ya Yang tinggalnya sama Kuyang, satu rumah sama Kuyang, yang mukanya kayak Planet of the X semuanya Mukanya perci, semuanya kayak King Kong, kayak monyet Menanggapi sentilan Nikita Mirzani tersebut, keluarga Rasman dan Rasman Arief Nasyutan sendiri menolak mengawinkan putrinya dengan Fadel Bajideh Karena menganggap putrinya yang berpendidikan tidak layak dikawinkan dengan si Fadel Saya menanggapi kasus yang menipu suami saya Ya, tentunya saya berharap, Nih kita Merjani, janganlah menghujat ya, Sampai menghujat kita-kita juga ya, Kita menghina lagi kita sama wanita, Jangan dong gitu ya, Jadi saya harap kalau memang beliau ada berkasus dengan, Bermasalah ya dengan Pak Del, Ya, gitu aja dong, dituntaskan gitu, Jangan bawa-bawa keluarga, Bahkan beliau suruh untuk meningkatkan, Dengan anak saya gitu loh, Jadi tolonglah, Sekali lagi saya harap, NM itu fokuslah kepada permasalahan, Karena jujur, putri saya ada tiga, Putri saya baik-baik bagus-bagus, Tidik loh, Tiga-tiga dokter anak saya, Satu masih pendidikan gitu, Ya, itu aja sih, Nanti mungkin akan saya kasih penjelasan lagi, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Rasman sendiri menjustifikasi apa yang disampaikan oleh istrinya, Bahwa Fadel dan putrinya beda status dan beda kasta, Karena putrinya adalah orang-orang yang terdidik. Sekali lagi, Saudari di Ketamirzani, Siapkan dirimu, Menghadapi kasus ini, Tidak usah kau ngocek-ngocek urusan yang lain, Sehingga keluarga saya keberatan. Bu Elie ini marah, Kenapa anak dia dibawa-bawa? Emang anak kau sama anak saya levelnya sama? Dari segi pendidikan, Saya pastikan anak saya hari ini, Lebih baik pendidikan. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian normatik. Apa itu? Saya bukan benci kepada Loni, Saya bukan benci kepada LM, Saya bukan benci kepada anaknya yang lain. Tapi anak saya, Tidak ada yang berhenti sekolah. Ya, Kalaupun di luar negeri, Anak saya sudah berangkat ke Korea itu. Benar-benci? Rizka Arif, Putri Madinah Nasopion, Sudah berangkat ke Korea. Pertukaran pelajar. Dan, Tidak pernah berhenti sekolah. Bahkan, Anjita itu juga, Exhalerasi. Dua tahun. Nah, Saya, Tidak mengatakan bahwa, Loli bodoh. Bukan, Tapi tertik pendidikan anak, Anak saya terjaga. Apalagi yang sekarang, Ada di pesantren, Baik laki-laki maupun perempuan. Saya, Sudah katakan, Bahwa persoalan saya, Dengan, Ini kita berjari. Seharusnya tidak ada. Ini hanya persoalan Fadel yang saya bantu. Kau serang-serang saya. Kau serang-serang saya. Kau suruh anak saya, Menikah dengan Fadel. Bilang-bilang kami miskin. Bilang-bilang kami kere. Hidup itu, Kata ajaran agama, Korna'ah. Menerima apa yang ada. Merasa cukup dengan yang ada. Dan merasa berbeda dengan apa yang dipunya. Itu konsep kami. Kau jauh beda sama kita. Kau kuliah di mana nih, Di kita berjari. Kalian pernah dengar gak, Saya mau tau. Carcana dari mana kau. Kalau Nur Eli ini, Dia S2 dari mana. S1 wisu. Sama dengan saya. Ini akademi kebidaran dari Padang. Kau dari mana. Dari segi pendidikan, Kau di bawah kita. Baik Rasman Arif Nasution, Maupun Nikita Mirzani, Mereka berdua, Sepakat untuk menolak Fadel, Dijodohkan dengan putra-putri mereka. Tentunya, Sekipun Nikita, Maupun Rasman Arif Nasution, Sama-sama merasa, Tak pantas, Menjodohkan putri mereka, Dengan Fadel Bajide. Wah apes Fadel ini, Ditolak oleh kedua orang tua, Yang dijodoh-jodohkan. Ternyata, Baik Nikita, Maupun Rasman, Tidak ingin punya menantu, Seperti Fadel Bajide. Ya, Itulah terkait, Saling lapor, Saling sentil, Saling tampol, Antara keduanya, Baik Rasman Arif, Maupun Nikita Mirzani. Dimana Nikita Mirzani, Sekarang, Tampol balik, Setelah sebelumnya, Ditampol oleh, Rasman, Beserta, Keluarganya. Tentu, Semakin seru, Perkembangan kasus, Fadel Bajide ini, Yang akhirnya, Melebar kemana-mana, Menjadi, Empat, Perkara. Bagaimana, Menurut kalian, Terkait hal ini? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa, Kasih komentar, Like, Dan masukkan, Agar tambah, Seru keuangan, Mereka berdua, Yang so, Selalu, Akan kita sajikan, Kabar-kabar, Terupdate, Tentang, Selebriti tanah air, Dan manca negara, Yang bakal, Bikin kita, Semua happy senang, Dan update akan, Kabar berita terbaru, Tentang, Mereka tentunya, Oke itu saja, Kabar dari kami, Jangan lupa, Like, Comment, Dan subscribe, Terima kasih telah menonton, Yuk, Bye bye, Sub indo by broth3rmax, Sub indo by broth3rmax, Sub indo by broth3rmax, Sub indo by broth3rmax,